Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berarti harus segera dipindahkan ke balik papan. Ya, rumah idaman masa depan tipu 21 di balik papan. Ya, kenapa kalau di balik papan? Ya, karena belum ada yang di balik seng sampai sekarang. Semuanya di balik papan. Ya, ya. Ya, coba di sana itu ada apa? Kita tahu kan. Apa bisa kita survei ke sana? Katanya Pak Agus, Pak Namus Mustafa, tidak ada atap kubur. Ternyata, tidak ada atap kubur. Kapan surveinya ke sana? Apa bisa ke sana, Bapak Ibu? Ya. Ya, bisa. Makanya yang tidak mungkin jangkau ini oleh Allah diberikan kepada kita dalam bentuk. Jadi, final, yaitu Al-Quran. Kalau ada duanya adalah Al. Al apa? Al-Hadis kok Al-Munium. Al-Hadis ya. Al-Munium, Al-Kohol, Al-Mana, Al-Gucu ya. Terakhir Alun-Nalun, terus Al-Alah. Jadi, karena bahasa Arab pokok ada Al-nya. Jadi, Al-Munium, Al-Kohol, Al-Mana itu bahasa Arab semua. Ya, jadi sekali lagi mari semakin kita akrabi Al-Quran siang malam ya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Innaliyatrunakitaballah. Zaman itu? Innaliyatrunakitaballah. Surat apa itu? Surat Fatir. Terakhir lan. Ura'i karyarjuna tijarotan lan. Lan tabur tidak akan mendapatkan bisnis yang rugi. Pasti beruntung karena berkah. Baik, mari kita sama-sama berdoa ya untuk kita semua. Ini mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah. Istiqomah di dalam umatnya Al-Quran. Jangan istiqomahnya, apa namanya itu? Srimulat. Istiqomah Srimulat tahu, Bu. Istiqomahnya Srimulat itu ikatan suami takutnya istiqomah. Ini luar rumah ucul, gak karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumun shala'ala muhammada ala syaitina muhammad. walhamdulillahirrabbilalamin Allahumma anta rabbuna la ilah ilah anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa adika masyata'na na'udu bin syarima sanakna nabu'ulaka binikmatika alayna wa nabu'ulaka bidhulubina faqfirlana fa'inna ulayak al-dhuluma ilah anta Allah Rabbuna inna nas'al al-huda wa tukwa wal-affah wal-hina wa nas'uluka imanan kamilan wa yakinan satiqan wa kalban hasi'an wa lisanan dha'kira wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan lantabur Allahumma jalna wa awladana min ahlil ilmi wa alil iman min ahlil quran wa la tajakla min ahli ahli dhulmi ahli dha'ir birohiyya arhamar rahimin Allahumma jalna jama'ana jama'ana jama'an mubarakan marhumah wa jal tukarruqanam ba'idhah tukarruqan ma'asuma Allahumma rabbuna tukarik jama'ana hada illa bidham bin makur wa amalin sali mabdur ya'ajizu ya ghafur Allahumma jalqur'ana hujjatan lana la'alaina anawwir kulubana binuri l'qur'an wa hasin akhlaqna bidhjahil qur'an wa nadzina min annar bidhshafaatil qur'an wa adakhirlan jannata bifaraqatil qur'an rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub'alina innaka antas tawabur rahim rabbana atina fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa kina'adab al-nar wa adakhirlan jannata mal abrar ya'ajizu ya'ghafur ya rabbal alamin subhanar kirubbil izzati amma yasifun wa salamun alam salin wa alhamdulillah rabbil alamin hadan wa iyaikum ajma'in wa al-afu minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Bagusawun Yudilaksono saya berasal dari Tulungagung saya kelas 10 MA saya berasal dari Tulungagung saya mondok di Anifida ini baru 2 bulan setengah alhamdulillah saya sudah menghafal sekitar 12 jus selain itu saya setelah mondok di Anifida saya belajar banyak seperti hal yang fotografi kaligrafi, videografi, sinatumak dan sebagainya saya setelah mondok di Anifida saya pernah menjuarai Lomba Fotografi Nasional yang diandekan oleh Kementerian Agama Direktur Kepondokan selain itu saya juga pernah menjuarai juara 1 nasional yang menempat maraton Indonesia 2016 regional Surabaya selain itu saya setelah di Anifida ini kesan saya pondok ini luar biasa karena apa? karena selain kita diajari Al-Quran kita juga bisa untuk mengamalkannya kita hafal arti acak, maju, mundur, ayat, terjemah kandungan isi Al-Quran selain itu setelah saya di Anifida saya dapat bertemu dengan banyak tokoh seperti Dr. Muhammad Romrowi saya pernah bertemu dengan Justin Muth dari luar negeri dari Amerika selain itu juga saya pernah bertemu dengan Bapak Likman Hakim Syabudin Menteri Agama Bapak Presiden Jokowi Widodo saya juga pernah setelah saya mendok di Anifida pokoknya saya senang sekali mendok di Anifida karena saya mendapatkan pengalaman yang banyak setelah saya mendok di Anifida nama saya Naila Salsabila saya mendok di Anifida dari setelah lulus SMA saya SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor setelah itu saya ada amanat amanat dari orang tua untuk menghafal Al-Quran sehingga saya melanjutkan di Pondok Anifida saya mendok di sini dari 16 Juli 2016 sampai sekarang kira-kira dua setengah Alhamdulillah saya sudah mencapai 22 juz pesan dan kesan kesan saya yang mau di sini di sini itu banyak apa baik yang bisa kita ambil dari pelajaran hidup kemudian bagaimana kita mengasah diri kita bagaimana kita mengasah apa yang ada dalam otak kita kita curahkan semuanya dengan cara kita apa kita bisa dengan penerahan kita dalam ayat-ayat Al-Quran di sini banyak kesan yang saya dapatkan sehingga mungkin saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu karena saking banyaknya dari pengasuhnya kedekatan pengasuh kemudian bagaimana kita diajarkan untuk kita siap menghidupi siap untuk hidup siap untuk bisa apa mengendalikan diri sehingga kita itu menjadi orang yang benar-benar jadi orang Jawa Giswa cerama agama yang disampaikan oleh Profesor Mrowi tadi telah menutup acara ujian terbuka para Hafiz dan Hafido di Pondok Pesantren Supercam Laroi Bahani Fida sekaligus menutup program Kiswa Event kita kali ini saya Lutfiah Hanung Faridam wakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri sampai jumpa di Kiswa Event berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton